Selamat berjumpa kembali dengan anak-anak ibu yang ada di rumah. Salam sehat, hari ini kita lanjutkan pelajaran kita. Tetap semangat, tapi sebelum kita mulai, mari kita awali dengan doa. Mari kita berdoa, doa dimulai. Doa selesai. Anak-anak ibu, kita masih pada materi pelajaran bentuk akar. Kalau pada minggu yang lalu, video sebelumnya, kita belajar tentang perpandatan. Yang sangat erat hubungannya dengan bentuk akar. Kita mulai kembali, kalau ada tanda akar A, ini dibaca akar kuadrat dari A. Jadi disini ada angka dua, ini tidak ditulis kan? Akar, kalau ini ada angka tiga dari A, dibaca akar pangkat tiga dari A. Ini hanya memulang. Oke, pengertian akar. Ini kalau A kali A, itu berarti A kuadrat. Sehingga, akar dari A kuadrat, itu sama dengan A. Lima kali lima sama dengan dua ke lima. Sehingga akar dua ke lima sama dengan lima. A kali A kali A, itu A pangkat tiga. Sehingga, akar pangkat tiga dari A pangkat tiga, akar pangkat tiga dari A pangkat tiga, itu sama dengan A. Dua kali dua kali dua, sama dengan elapan. Akar pangkat tiga dari elapan, sama dengan dua. Itu pengertian akar. Itu pada video sebelumnya. Ya, sekarang kita lanjutkan. Kita akan mempelajari bagaimana menyerahkan perkalian dalam berat. Ada empat sifat yang harus kita keratkan ya. Yang pertama, jika ini B akar A ditambah C akar A, ini basis yang sama, maka jumlahkan B ditambah C akar A. Yang pertama, B akar A kurang C akar A, kalau ini kurang, itu berarti B, C kurangkan akar A. Ini harus sama. Ini namanya sama-sama akar A, itu namanya akar yang sejenis. Nah, intinya, sakit dan buah, penjumlahan dan pengurangan, itu bisa dilakukan untuk betuk akar yang sejenis. Sekarang yang ketiga, akar A kali B, akar A kali A B, itu sama dengan akar A kali akar B. ya, akar A kali B. Itu sama dengan akar A kali akar B. Empat, akar A per B, itu sama dengan akar A per akar B. Empat sifat ini, sudah kita simpan dulu ya. Karena ini hanya mulut. Baik, kita terangkan ke soal. Ada enam contoh soal yang akan ibu jelaskan, yang seterusnya nanti akan saya tagih hasilnya, dalam tempat kegiatan siswa. Ya, nanti akan diunggah selanjutnya. Perhatikan baik-baik, yang pertama, akar delapan. itu bisa kita uraikan menjadi akar, delapan itu adalah empat kali dua. Akar empat kali akar dua, itu pada sifat yang ketiga. Jadi, akar empat sama dengan dua, kali akar dua. Jadi, dua akar dua. Dengan cara yang sama, perhatikan yang kedua. Akar empat lima, empat itu adalah sembilan kali lima. Ya, sembilan kali lima. Akar sembilan kali akar lima. Akar sembilan sama dengan tiga, hasilnya adalah tiga akar lima. Nah, satu dan dua itu sama. Oke, kita lanjut nomor tiga. Akar 0,25, ini bisa kita ubah menjadi 0,25 itu adalah 25 per seratus. Ya, masuk ke sifat keempat. Akar A per B. Berarti akar 25 per akar seratus. Akar 25 sama dengan lima. Akar seratus sama dengan sepuluh. Tuliskan dalam bentuk desimal, itu menjadi 0,5. 5 per 10 adalah 0,5. Yang keempat. Dengan cara yang sama. Akar 0,00, 0,00, 0,81. Itu berarti akar dari 81 per, hitung berapa di balik koma ini. 6 berarti sejuta. 81 per sejuta. Ya, per sejuta. Sama dengan akar 81 per, akar sejuta. Akar 81, 9. Akar sejuta itu seribu. Tulis dalam bentuk desimal, menjadi 0,009. 90. 0,009. Ya, baik dengan anakku. Kemudian, yang kelima. Nah, akar ke-8, sama akar ke-18, kurang akar 32. Ini mau kita sederhanakan. Ubah semuanya menjadi akar yang sejenis. Diubah supaya sejenis. Karena kita mau menjumlah dan mengurang. syaratnya harus sejenis. Oke, 8 kita ubah itu menjadi 4 kali 2. Akan 4 kali 2. 18 ubah menjadi 9 kali 2. 32 ubah menjadi 16 kali 2. Nah, selanjutnya akar ke-4 itu 2. Jadi, ini hasilnya 2 akan 2. ya. Kita sudah buat tadi di nomor 1. 9 akar 9 di ke-3, jadi 3 akan 2. Akar 6, 4. Akar 2. Sekarang, sebenarnya akan menjadi, karena ini sudah sejenis, 2 tambah 3 kurang 4. 2 tambah 3 kurang 4, akar 2. sama dengan, 2 tambah 3, 5. Kurang 4, 1. 1 akar 2, itu sama dengan akar 2. Satunya tidak ditulis, ya nak. Satunya tidak ditulis, jadi kita baca akar 2, itu waktunya 1 akar 2, ada angka 1 di lepas. di lihat yang terakhir, yang terakhir. Sama caranya, 7 akar 3, kurang, akar 48, tambah akar 192, kita buat dia menjadi akar sejenis. 7 akar 3 ini, 48 itu adalah 16 kali 3. 192 adalah 64 kali 3. Nah selanjutnya, ini 7 akar 3, ini akar 16, 4, akar 3. Akar 68, dan 64, sama dengan 8, akar 3. Oke, sudah sejenis. Nah, 7 kurang 4, tambah 8, 7 kurang 4, tambah 8, akar 3. Sama dengan, 7 kurang 4, 3. 4 ke 11, 11. Sorry, 7 kurang 4, 3, tambah 8, 11. Jadi hasilnya, 11 akar 3. Ya, hanya itu, nanti coba di pulang-pulang, supaya dapat, sehingga nanti pada, LK-nya, semua sudah harus, bisa ya nak, saya ingatkan, untuk, LK ke 5 ini, jangan ada yang tidak mengerjakan lagi, karena sampai saat ini, masih ada beberapa orang, yang tugasnya belum sampai kepada saya, mohon, buat anak-anakku, tidak mengabaikan ini, selesaikan LK-LK-nya, LK 1, 2, 3, 4, 5, ditambah, sekali LKS, sebelumnya nanti, akan disuruh LKS yang kedua, nah, demikian pelajaran kita, pada siap hari ini, saya, ucapkan, terima kasih, salam sehat, dan kita tetap, dengan doa, mari kita berdoa, doa selesai, terima kasih, från, terima kasih, Terima kasih.